Kalau ditambah rata-rata tidurnya disitu teman-teman Seperti ini nih Jadi ada kayak bangunan kotak Yang seperti kontener Yaitu tidurnya disitu Saya ceritakan yang ada di daerah saya ya Yang di Jolanamdo, Yosu Jadi disini rata-rata teman-teman Itu tidurnya ditambah Sehari-hari dia tidurnya ditambah Memang gak semuanya Tapi rata-rata disini tidurnya ditambah Dan hari liburnya pun Satu bulan, satu kali Beda dengan penangkapan Yang memiliki banyak libur Ya memang ada kelebihan Dan kekurangannya masing-masing Jadi buat teman-teman Biar bisa memilih nanti Apa yang mau diambil Penangkapan Atau pertabakan Atau budidaya Jadi segera-gera sending data Teman-teman pikirkan dulu Sebelum sending Memilih budidaya Atau penangkapan Jadi buat teman-teman yang milik visi Biar gak bingung Milih budidaya Atau penangkapan Jadi ada kelebihan Dan kekurangannya masing-masing Kalau di penangkapan Kita kerja di laut Ya tapi liburnya lumayan banyak Kalau misalkan Kita ambil budidaya Yaitu iburnya Satu bulan Satu kali Rata-rata Satu bulan Satu kali Itu tampak ke laut Ya teman-teman Tampak ke laut Saya cerita yang ada di daerahku Memang setiap daerah Berbeda-beda Hanya saja Ini buat pandangan Dan Kalau kerja di budidaya Yaitu rata-rata Hampir sama Ya rata-rata Hampir sama Hari liburnya tuh Gak banyak Tapi Hampir sama Semua daerah Hampir sama Memang gak persis Ya kan Gak persis Sama Sistemnya begini Memang berbedaan Tapi Saya menceritakan Tambak di daerahku Yaitu tampak ke laut Dia tidurnya di kontainer Ya kan Di atas tambak Sehari-hari Dia tidur di atas tambak Ya Hanya satu dua orang lah Yang Tidurnya di daerah Ada juga yang di daerah Tapi Hanya bisa di hitung Satu dua orang Tapi rata-rata Dia tidur di Tambak Itulah Gambaran kerja Tambak ke laut Di daerah Jolanakdo Josusi Korea Selatan Semoga teman-teman Anda pandangannya Jangan sampai Salah Pilih Budidaya Ataupun Penangkapan Pilihlah Sesuai Dengan hati Anda Selamat DKI Korea Selamat Allah Masuk Masuk Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa